selamat datang di channel kami oke ini channelnya kenapa kami berubah nama lagi karena untuk yang tukang bangunan modern kemarin ternyata di mesin pencarian tidak munculnya akhirnya saya ubah lagi ke nama awal syakir syakirin tapi gak masalah tetap membahas untuk bangunan ini konstruksi kandang 12x60 oke ini tukang kami yang agak-agak ngawur tapi tenaganya handal oke lanjut ke kandang lagi ini masih tahap pemasangan plafon untuk kandang tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari kami oke kita lanjut lagi ini juga tukang saya yang memang tukang metal-metal semua ya ini oke kita kembali lagi ke rangka-rangka untuk plafonnya oke ini plafonnya memakai terpal A8 ya untuk rangka plafonnya kita memakai bajaringan dan siku agar lebih kuat aslinya kita pakai kayu ataupun hulu bajaringan ini kuat tapi untuk lebih kuat lagi karena untuk gantungan pakan kita pakai yang itu oke kita ini adalah tukang-tukang sipilnya kami dan untuk pengacoran jalan berataan juga masuk lagi kita ke kandang lanjut oke ini adalah untuk tirainya belum dirubah ya nanti kita ubah untuk tirainya sampingnya agar lebih kencang seperti ini lanjut ke rangka ini udah dapat tiga roll ya untuk pemasangan rangka atapnya rangka plafon maksud kami ini ada plepet di plepet pakai reng kayu lantai juga memakai papan oke ini keunggulan kandang klosos di ini ya karena apa mengurangi kematian karena rapat ini untuk yang belakang ini juga ada yang mati terpal mati karena untuk tirai pemasangannya kita ubah karena kurang kencang lanjut ini untuk rangka-rangka blower ini yang tadi diubah udah kencang sekarang yang samping itu tirai terus ini lanjut lagi ya untuk kandang klosos itu sistemnya itu rapat tidak seperti kandang open ya karena menggunakan sistem seldeck atau cooling pad belakang memakai blower ada pemanasnya juga jadi dari segi segi kebersihan katanya sih ya sama aja namanya kandangnya tetap kotor tapi untuk baunya berkurang karena ada penyetutnya di blower untuk udara juga dingin kan karena ada seldeck seldeck itu seperti untuk AC AC ya AC tapi AC kandang ayam wih kalah kalian ayam aja pakai AC kok AC juga ada blower kalau dingin kita pakai pemanas oke lanjut lagi ini udah pemasangan selanjutnya itu yang masih terbuka dua itu kanan kiri ya ini untuk blower oke kita lanjut ke pekerjaan depan lagi ini pengencangan untuk terpal yang depan karena kemarin memang kurang kenceng akhirnya dikencangkan lagi tukang untuk pemasangan alatnya ya ini masih tahap dan ini tukang bangunannya masih perataan untuk jalan sampai ujung nanti ya terima kasih telah menyaksikan video kami sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum